Bantuan Bama dan obat-obatan bagi warga Dungga, guna menghilangkan trauma pasca kontak tembak, teni, polri, dan kelompok kriminal bersenjata, beberapa waktu lalu di Distrik Mbuah, Dungga, Papua. Sebanyak 5 ton bahan makanan seperti beras, mie, instan, makanan kaleng, minyak goreng, gula, dan bantuan obat-obatan di bidang kesehatan bagi warga Dungga. Bantuan diberikan bagi 3 distrik, yakni Distrik Mbuah, Distrik Yal, dan Distrik Dal. Dikarenakan 3 distrik ini merupakan daerah yang terjadi kontak tembak senjata antara teni, polri, dan kelompok kriminal bersenjata yang telah menewaskan 17 para pekerja pahlawan pembangunan infrastruktur dan seorang anggota teni. Bupatin Dungga, Yairus Giwijangge, mengatakan terkait bantuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah provinsi dan teni, polri, sudah diterima dan akan dilanjutkan ke daerah-daerah konflik. Ia juga menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan teni, polri yang bertugas untuk melindungi masyarakat. Kami lihat sementara keadaan di sini aman terkendali. Puji Tuhan, banyak yang mulai berangsur-angsur, mulai masuk kembali ke kampung halaman. Dan masih banyak juga yang masih di luar, bagaimana cara lakukan pendekatan. Kami sehingga mereka terus masuk terus kembali ke kampung. Dan dengan tegas kami sampaikan bahwa masyarakat tidak jangan takut. Kehadiran teni, polri ini adalah melindungi rakyat. Kita ini warga masyarakat Republik Indonesia yang dapat dilindungi. Kehadiran teni, polri untuk melindungi masyarakat dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan teni, polri yang masih melakukan pencarian empat karyawan PT Istaka Karya yang menjadi korban penembakan hingga kini belum ditemukan. Dari Ndungga, Papua, Omega Batkurumbawa, kontributor INews Jayapura melaporkan.